selanjutnya bagaimana cara kita memiliki banyak elemen kita akan masuk ke 3.3 yaitu vektor dasar sekarang sebenarnya kita akan belajar vektor sekarang kita akan belajar vektor dan matriks ada lagi sebenarnya namanya array tapi kita tidak akan bahas secara prinsip itu mirip matriks tapi tidak akan berdimensi namun kita tidak akan dibahas untuk pengenalan kita cukup tahu vektor dan matriks vektor artinya kita memiliki beberapa elemen elemen ini elemen dalam vektor itu memiliki bisa dapat bisa dalam mode apapun oke sekarang kita coba bagaimana cara membuat vektor dalam membuat vektor ini sangat mudah contoh yang bisa kita lakukan adalah membuat oke vektor sederhana kita coba untuk membuat vektor pertama dalam membuat vektor satu yang mudah adalah menggunakan C C oke C C ya lalu kita parentesis kita bisa membuat C ini menjadi sebuah himpunan yang berisi misalkan beberapa beberapa angka misalkan 4 lalu kita tambah koma seperti biasa kita menyebutkan apapun apasita koma lalu ya dan seterusnya oke kita sekarang punya vektor satu vektor satu vektor satu ini kita bisa langsung lihat juga bahwa ini adalah numerik langkahnya dari 4 6 8 9 10 13 15 18 19 lalu ada juga kita bisa membuat vektor P2 dengan C sama seperti itu misalkan ada Banten DKI Jakarta Jawa Jawa Barat ini tidak ada masalah mau di spaset atau tidak selama ada komanya itu tidak menjadi masalah lalu ada Jawa Tengah lalu ada daerah istimewa DI Yogyakarta Lalu ada Jawa Timur oke kita bisa lihat sekarang disini bahwa vektor P2 merupakan karakter yang terdiri atas Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur oke sekarang kita juga bisa membuat faktor logikal logik ya fact 3 misalkan false true atau kita bisa langsung singkat F dan T ini sudah langsung ya F T T T F T F F F T F F T ya fact 3 merupakan faktor logikal logikal yang berisi false true true false false dan sebagainya ya kita bisa langsung menyingkat F T T T FT atau bisa bisa dihitung bisa kita tulis lengkap tapi harus dalam uppercase semua dalam dihitung huruf kapital ya false F A L S A Nya besar P true true T R U E juga harus besar semua hurufnya atau mudanya langsung disingkat baik begitu caranya menggunakan mode kita bisa juga check mode fact 1 itu numeric 2 dan 3 selain itu kita bisa menggunakan length 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 dari vektor fact 1 itu ada 9 artinya kita memiliki 9 elemen fact 2 itu 6 fact 3 itu 13 sekarang kita bisa menggunakan sedikit memanipulasi sedikit menggunakan logik secara mudah kita tahu bahwa banyak elemen di fact 1 lebih besar daripada banyak elemen di fact 2 oke berarti 9 lebih besar daripada 6 kalau kita bikin secara logik fact 1 lebih besar daripada length fact 2 hasilnya true benar karena 9 lebih besar daripada 6 sekarang kita coba 2 length 2 lebih besar daripada length fact 3 false karena apakah benar 6 lebih besar daripada 13 tidak makanya ini keluar false tapi kalau kita ubah kurang dari maka akan menjadi true inilah yang disebut operasi logik di dalam arah yang akan menghasilkan true false atau true atau false baik semoga sampai sini mengerti tapi kita juga bisa sebenarnya menyimpan hasil ini menjadi sebuah dalam variable karena tadi misalkan kita tadi punya x, y, z kalau misalkan x dan y x x, y misalkan itu bisa jadi x itu bisa menjadi sebuah variable baru artinya 45 5 x 9 45 tapi bisa juga langsung x x y ini kita langsung mengeluarkan hasilnya tapi kalau x, y itu kita tidak mengeluarkan hasilnya karena kita menyimpan sebagai sebuah variable dan kalau kita ketik x, y dia akan keluar 45 tergantung penggunaan apakah kita membutuhkan variable x x y di depannya agar lebih mudah sehingga kita hanya perlu menulis x, y atau hanya sekali saja kita bisa menulis x x y untuk penggunaan command berikutnya baik sekarang kita hapus lalu sekarang kita akan menggunakan mencoba operasi dasar operasi vektor oke baik kita sudah menggunakan vektor sudah mencoba vektor sekarang kita coba misalkan vektor mode kita tulis numeric koma length itu 4 di dalam R kita menggunakan kita bisa menggunakan vektor ini secara default balik lagi tadi ini adalah fungsi fungsi itu seperti ini vektor buka kurung tutup kurung parenthesis itu fungsi yang ada di dalam yang ada di dalam sini itu disebut argument mode length itu adalah argument jadi satu paket package itu memiliki banyak fungsi setiap fungsi itu ada argumentnya kita bisa bisa tahu bahwa itu adalah salah satu cara agar kita bisa mengubah mengotak-atik sebuah fungsi di sini secara default kalau vektor itu numerik itu sudah pasti nanti akan 0, 0, 0 lalu kita coba bagaimana jika kita ingin tahu itu logical length misalkan 7 secara default vektor itu akan menjadi false false semua akan menjadi false lalu ada juga character kita coba character length itu coba 4 atau 5 artinya di sini tidak ada apa-apa tidak ada isinya ini yang disebut sektor character default tidak 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 memiliki apapun oke sekarang kita akan coba memiliki yang apa yang disebut dengan frame ya frame frame di sini kita bisa menggunakan banyak banyak karakteristik banyak karakteristik tapi sebelum sampai situ kita mau coba menggunakan operasi matematika dasar ini sama kita ingin membangun sebuah vektor tapi sekarang vektor yang sudah memang matematika contoh kita sekarang ingin membangun sequence sequence kita tahu itu kita ingin membuat sequence barisan dimana kita punya apa yang disebut fungsi sec oke fungsi sec itu bisa punya dua tipe argumen oke kita mau coba di sini ya fungsi fungsi sec memiliki dua jenis argumen argumen yang pertama itu sec dalam kurung ya argumen itu isinya yang pertama sec itu first atau barisan pertama barisan kedua sorry barisan terakhir lalu pertambahan lalu setiap itu bertambah 0,5 bertambah 0,5 dan seterusnya yang kedua kita ada juga kita ada juga yang disebut kita ada juga yang disebut yang kedua ini agak sedikit berbeda kita memulai dari panjang atau length length sama dengan berapa lalu yang kedua argumennya from dan to from sama dengan to sama dengan oke kita coba yang pertama yang pertama misalkan kita punya sequence pertama itu sequence kita ingin coba argumen pertama itu barisan pertama misalkan kita ingin membuat 1 sampai 5 setiap 0,5 oke sekarang kita klik enter artinya kita bisa kita memiliki barisan dari 1 sampai 5 untuk setiap kelipatan 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 dan seterusnya sampai 5 kita coba lagi yang lain sequence kedua itu misalkan dari 0 sampai 1 dan setiap 0,05 sekarang sequence 2 seperti ini dari 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 dan seterusnya sampai 1 dengan increment pertambahan sebesar 0,05 itu yang argumen pertama jenis pertama jenis kedua kita bisa punya kita mungkin tidak tahu kita mungkin tidak tahu incrementnya ini sampai ini berapa sih sebaiknya dibagi rata berapa itu kita bisa pakai kedua sequence length lengthnya adalah misalkan 8 oke from 2 to 3 2 sampai 3 oke sekarang kita lihat kita bisa lihat ya disini ada 8 1,2,3,4,5,6,7,8 kalau menggunakan jenis kedua jenis argumen kedua ini kita membagi rata dari 2 sampai 3 itu menjadi 8 sama besar artinya ini kan berarti setiap bertambah 1,0,14,28,57 itu bertambah-tambah terus sampai 3 artinya kita disini membagi sebuah bilangan menjadi interval tertentu baik kita lanjut sekali lagi 4 sequence length 10 kita kita mau ada 10 dari 5 sampai 15 kita sek 4 kita punya 10 elemen disini dan 5 sampai 10 itu 5 sampai 15 dan ada dan terbagi ternyata setiap pertambahannya itu 6,11 oke sorry 1,11 karena 6,111 kurang 5 itu 1,11 terusnya berarti ini ditambah 1,11 terusnya sampai 15 itu menggunakan jenis kedua sehingga kita bisa lihat bahwa fungsi sequence itu bisa menggunakan faktor untuk matematika yang memiliki dua fungsi yang berbeda yang pertama kita tahu hasil awal dan akhir dengan incrementnya artinya setiap berapa atau kita ingin membagi rata nilai terbawah dan terkecil dan terbesar tapi kita ingin membagi sama rata itu kita bisa menggunakan yang kedua karena ada argumen length disini oke kalau misalkan kita lihat disini kita oke ini kita kita komen cukup ctrl shift c oke di R sarannya untuk membuat ini komentar itu ctrl shift c jika menggunakan windows bagi yang menggunakan macOS itu bisa tinggal diganti pakai command ada command bukan control namanya Sub indo by broth3rmax